Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajumain amma ba'd Para Dewan Juri Rahimahkumullah Allah SWT memberikan nikmat yang sangat sempurna kepada kita semua Yakni nikmat kedua mata untuk melihat Maka jangan kita gunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT Kedua telinga untuk mendengar Maka jangan kita gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang buruk Demikian juga dengan lisan Maka jangan kita gunakan untuk berkata hal yang tidak baik Dan masih banyak nikmat Allah yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Maka dari itu jangan kita gunakan untuk hal-hal yang tidak dirilai oleh Allah SWT Para Dewan Juri Rahimahkumullah Di antara maksyat atau dosa-dosa yang sering ada di dalam kehidupan masyarakat Dan kehidupan kita sehari-hari Itu muncul berawal dari lisan yang tidak terjaga Telah satu dosanya yaitu hibah dan namimah Hibah adalah sesuatu yang ada pada diri seorang yang tidak ia sukai Baik dalam jasmaninya, hartanya maupun pendidikannya dan lain sebagainya Dosa hibah adalah dosa yang sangat besar Akan tetapi sudah menjamur di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari Pada dalam Al-Quran sudah dijelaskan Bahwasannya orang yang suka berhibah Dibaratkan ia sedang memakan bangkai saudaranya Namimah Namimah yaitu mengutip satu perkataan Yang tujuan untuk mengadu domba Antara fulana dengan fulana yang lainnya Dosa satu ini tak kalah kecilnya dengan dosa hibah Dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda tidak akan masuk surga Orang yang suka mengadu domba Dalam pepatah juga mengatakan Tergelinjirnya kaki itu lebih selamat dari tergelinjirnya lisan Maka dari itu berhati-hatilah Lisan adalah anggota tubuh kita yang sangat kecil Akan tetapi akibat yang dilakukan oleh lisan Akan bisa menjadi akibat besar Apabila kita tidak bisa menjaganya dengan baik Dan tak jarang sebuah dosa-dosa yang dilakukan oleh lisan Bisa menjadi dosa-dosa besar lainnya Maka dari itu berhati-hati Selamatnya manusia dan menjaga lisannya Apakah betul? Dalam sebuah hadis suha'i juga disebutkan Barang siapa yang berkirman kepada Allah dan hari akhir Maka hendaklah berkata baik atau diam Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Termizi Ada seorang sohabat yang bernama Uqabah bin Amir berkata Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Apakah keselamatan itu? Beliau menjawab Tahanlah lisanmu Dan hendaknya rumahmu menyenangkanmu Yaitu Dan bersikir kepada Allah Dan menangislah karena kesalahanmu Hadis rewati Maksudnya yaitu Jauhlah perkumpulan yang tidak ada faedahnya Dan perbanyaklah bersikir kepada Allah Dan beribadah kepada Allah Dan bermuhasabah dirilah Dan bermuhasabah dirilah Apakah hari ini kita jauh lebih baik Dari kemarin Atau justru sebaliknya Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Qaf Ayat ke-18 A'udzubillahiminasyaitonirujim Bismillahirrahmanirrahim Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid Ma yalfidhu tiada sesuatu Mina qawli kata yang diucapkan Illa ladayhi Melainkan apa yang ada di sisinya Raqibun atid Malaikat pengawas yang selalu siap mencapai Maka dari itu Marilah kita sama-sama belajar Memperbaiki diri kita Dari lisan yang tak terjaga Dari hal-hal yang tidak diridui oleh Allah SWT Dan lebih banyak bersikir kepada Allah SWT Dan semoga amalan yang kita terima nanti adalah Semua amalan yang sebaik-baiknya amalan Dan semoga dimanapun kita berada Allah selantiasa menjaga kita semua Amin Para Dewan Juri Cukup sekiannya yang dapat saya sampaikan Apabila terdapat banyak kesalahan di dalamnya Itu berawal dari diri saya pribadi Dan apabila terdapat kebenaran Datangnya dari Allah SWT Wa akhiran Billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton